Intro Om dalam dunia flora banyak ditemui tanaman yang memiliki bentuk beraneka ragam Tak terkecuali dengan beberapa tanaman berikut ini Yang selain memiliki bentuk yang unik Juga memiliki sifat dan kegunaannya yang ternyata tak kalah unik Dan tidak terlalu banyak diketahui oleh manusia Mulai dari yang tanaman yang mengeluarkan racun Sampai dengan tanaman yang mengeluarkan bau yang sangat menyenang Dan berikut on the spot lah merangkumnya dalam 7 tanaman terunik di dunia Tanaman terunik yang pertama adalah plant intelligence Tanaman ini dapat beradaptasi dengan berbagai cara Yang pertama aktif mencari makan dengan menggunakan cahaya matahari untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya dengan cara mengubah arsitektur dari tanaman itu sendiri Yang kedua daun dan cabang yang terdapat pada pohon tersebut dapat merespon langsung sumber cahaya dari matahari Dan yang ketiga mampu mendeteksi volume tanah dan beradaptasi sesuai pertumbuhan dari pohon tersebut Kemudian kelebihan lainnya dari pohon ini adalah Mampu merespon sebuah sinyal yang dihasilkan oleh tanaman lain Mampu mendeteksi ultraviolet yang berbahaya Merubah warna dan dapat menghasilkan racun yang disebut phytoalexins Dimana racun ini digunakan jika ada predator yang mengganggunya Tonaman terunik berikutnya adalah fig tree Fig tree atau bisa disebut juga dengan pohon ara adalah pohon asli Asia yang dapat tumbuh hingga mencapai 12 meter Pohon ini dapat hidup di tanah berbatu maupun di tanah yang subur Puah yang dihasilkan dari fig tree ini mengandung banyak kalsium, zat besi, fosfor, potasium, serat dan bebas lemak Uniknya dalam setahun pohon ini berbuah sebanyak 3 kali Buah pertama disebut buah bikurah atau buah sulung yang biasa disebut buah arah hijau Lalu buah kedua disebut buah arah bungaran Rasa dari buah ini segar, enak dan buahnya paling banyak dihasilkan Dan buah ketiga disebut buah pak Buah arah selain dapat dimakan langsung dapat juga diolah menjadi kue yang cukup mahal harganya Bahkan hidangan ini biasa disajikan untuk raja-raja Elephant Young Flower adalah tanaman terunik di dunia selanjutnya Tanaman ini bisa disebut Sting Lily dalam bahasa Inggris Atau dalam bahasa Indonesia disebut Swag yang diambil dari bahasa Jawa Tanaman yang mempunyai nama latin Amorfovalus pionifolius ini Ternyata masih berkerabat dekat dengan bunga bangkai raksasa Bentuk dari tanaman ini memang cukup unik Di bagian tengah dari tanaman ini terdapat sebuah umbi batang Dan bunga akan muncul jika simpanan energi berupa tepung Yang tersimpan di umbi batang sudah cukup untuk pembungaan Sebelum bunga muncul, seluruh daun termasuk daun dan tangkainya akan layu Pada saat mekar, tanaman ini akan mengeluarkan bau bangkai yang cukup menyengat Bagi siapapun yang menciumnya Bau yang dikeluarkan dari tanaman ini adalah untuk menarik kumbang dan lalat Yang akan membantu proses penyerbukan Berikutnya adalah Quiver Tree atau yang biasa disebut dengan Coker Boom Dengan nama latin Aloe de Cotoma Tanaman jenis ini banyak ditemukan di Afrika Selatan Khususnya di wilayah Northern Cape dan Namibia Pohon yang terdiri dari tiga subspesies ini hanya tumbuh di daerah kering, tandus dan panas Yaitu di kurun Namib yang terletak di perbatasan Afrika dan Namibia Pohon ini dinamakan Quiver karena bentuk dan lekukan cabang-cabangnya yang menjulang keluar Hingga berbentuk seperti panah Keunikan dari pohon ini adalah selain bentuknya yang aneh Dan dapat hidup di kurun yang panas dan tandus Bunga yang tumbuh di antara batang-batang pohon ini dapat memberikan nektar untuk burung dan serangga yang menghampiri pohon ini Beralih ke tanaman terunik lainnya yaitu Welwitschia mirabilis Tanaman ini adalah salah satu tanaman paling fenomenal di kalangan botanis dan juga kolektor tanaman Tanaman jenis ini dapat hidup di kurun sepanjang posisir pantai Namibia dan Anggola Dan uniknya jika banyak jenis tanaman yang hidup di kurun akan menyesuaikan keadaan dengan cara mengecilkan bentuk daun Untuk mengurangi penguapan tidak hanya dengan Welwitschia mirabilis yang justru memiliki daun yang lebar Daun yang lebar ini berfungsi untuk melindungi tanah di bawahnya di mana akar yang tumbuh kelembapannya tetap dapat terjaga Keunikan lainnya adalah tanaman ini hanya memiliki dua daun saja sepanjang hidupnya Jadi daun yang ada adalah daun yang pertama kali tumbuh dan terus memanjang seumur hidupnya Tanaman ini pertama kali ditemukan pada tahun 1859 oleh Friedrich Welwitsch Karena itulah nama depan dari tanaman ini diberi nama sama dengan nama penemunya Berikutnya adalah Litops juli yang merupakan salah satu tanaman terunik yang tumbuh di Afrika Selatan Nama Litops sendiri diambil dari bahasa Yunani kuno Litops yang berasal dari kata litos yang berarti batu dan ops berarti wajah Sehingga tanaman ini sering dikenal dengan sebutan tanaman kerikil atau batu hidup Hal ini dikarenakan setiap aspek dari tanaman ini memang mirip dengan batu Tanaman ini tumbuh di lingkungan panas dan kering dan dapat menyusut dan menghilang di bawah tanah selama musim kering Meskipun tanaman ini mempunyai bentuk yang aneh, namun tanaman ini dapat menghasilkan bunga-bunga yang cantik seperti bunga daisy Dan tanaman terunik yang terakhir adalah Venus Flytrap Tanaman ini adalah salah satu tanaman misterius yang telah diketahui oleh para ilmuwan selama 200 tahun lebih Salah satu keunikan dari tanaman ini adalah mampu menarik serangga seperti lalat, kumbang, nengat dan juga laba-laba Selain itu, Venus Flytrap memiliki satu set kunjar yang terletak di dasar dekat struktur yang menyerupai rambut Sehingga ketika ada serangga yang hingga di antara rambut-rambut tersebut, maka tanaman ini otomatis akan menutup Di dalam trap tersebut diproduksi cairan asam enzimatik yang akan mengubah menjadi bentuk yang dapat dimakan oleh tanaman tersebut Dan ketika proses tersebut telah selesai, maka trap akan terbuka kembali Tanaman ini juga dapat menangkap tiga serangga dalam sekali tangkapan sebelum daunnya berubah menjadi hitam dan mati Ukuran dari trapnya sendiri dipengaruhi oleh cahaya dan kelembapan yang dipengaruhi oleh sistem akar Karena akar berfungsi untuk mengambil nutrisi Tumirsa itulah tujuh tanaman terunik di dunia versi on the spot Om dalam dunia flora banyak ditemui tanaman yang memiliki bentuk beraneka ragam Tak terkecuali dengan beberapa tanaman berikut ini yang selain memiliki bentuk yang unik Juga memiliki sifat dan kegunaannya yang ternyata tak kalah unik dan tidak terlalu banyak diketahui oleh manusia Mulai dari yang tanaman yang mengeluarkan racun sampai dengan tanaman yang mengeluarkan bau yang sangat mengingat Dan berikut on the spotlah merangkumnya dalam 7 tanaman terunik di dunia Tanaman terunik yang pertama adalah plant intelligence Tanaman ini dapat beradaptasi dengan berbagai cara Yang pertama aktif mencari makan dengan menggunakan cahaya matahari untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya dengan cara mengubah arsitektur dari tanaman itu sendiri Yang kedua daun dan cabang yang terdapat pada pohon tersebut dapat merespon langsung sumber cahaya dari matahari Dan yang ketiga mampu mendeteksi volume tanah dan beradaptasi sesuai pertumbuhan dari pohon tersebut Kemudian kelebihan lainnya dari pohon ini adalah mampu merespon sebuah sinyal yang dihasilkan oleh tanaman lain Mampu mendeteksi ultraviolet yang berbahaya, merubah warna dan dapat menghasilkan racun yang disebut phytoalexins Dimana racun ini digunakan jika ada predator yang mengganggunya Bahkan hidangan ini biasa disajikan untuk raja-raja Elephant Young Flower adalah tanaman terunik di dunia selanjutnya Tanaman ini bisa disebut Sting Lily dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia disebut Swag yang diambil dari bahasa Jawa Tanaman yang mempunyai nama latin Amorfovalus pionifolius ini ternyata masih berkerabat dekat dengan bunga bangkai raksasa Bentuk dari tanaman ini memang cukup unik Di bagian tengah dari tanaman ini terdapat sebuah umbi batang Dan bunga akan muncul jika simpanan energi berupa tepung yang tersimpan di umbi batang sudah cukup untuk pembungaan Sebelum bunga muncul, seluruh daun termasuk daun dan tangkainya akan layu Pada saat mekar, tanaman ini akan mengeluarkan bau bangkai yang cukup menyengat bagi siapapun yang menciumnya Bau yang dikeluarkan dari tanaman ini adalah untuk menarik kumbang dan lalat yang akan membantu proses penyerbukan Berikutnya adalah Quiver Tree atau yang biasa disebut dengan Coker Boom Dengan nama latin Aloe de Kotoma, tanaman jenis ini banyak ditemukan di Afrika Selatan Khususnya di wilayah Northern Cape dan Namibia Pohon yang terdiri dari tiga subspesies ini hanya tumbuh di daerah kering, tandus dan panas yaitu di gurun Namib yang terlalu